Intro Om, Awiknam Astu Namu Sidam, semoga tidak ada aral melintang Umat sadarma yang kami banggakan, mari kita sedikit simak tentang sejarah dan makna Hari Raya Galungan Sejarah Hari Raya Galungan Kata Galungan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti bertarung atau menang Galungan juga berasal dari dungulan yang berarti menang Di kalender Bali wuku ke-11 bernama dungulan sedangkan di Jawa bernama wuku galunan Namanya memang berbeda tetapi memiliki arti sama yaitu kemenangan Menurut Lontar Purana Bali Wipa, Hari Raya Galungan tersebut pertama kali dirayakan di Bali Pada Hari Purnama Kapat Tepat Budakliwon Dungulan, tanggal 15 tahun Saka 804 atau 882 Masehi Latar Belakang atau Sejarah Hari Raya Galungan Sejarah Hari Raya Galungan berawal dari kisah seorang raja pada zaman dahulu Seorang raja yang sakti mandraguna keturunan raksasa yang memerintah jagat Bali Raja tersebut bernama Raja Maya Denawa Maya Denawa seorang raja lalif dan gejam Karena kesaktiannya yang tidak terkalahkan Menganggap dirinya adalah dewa yang patut disembak oleh rakyatnya Kesaktiannya tersebut diperoleh karena keteguhan dan ketekunan imannya memohon kepada dewa siwa Agar diberikan kesaktiannya dan agar bisa merubah wujud Hasil dari ketekunan menyembah dan memohon kepada dewa siwa Maka dikabulkanlah keinginannya Sehingga Maya Denawa menjadi raksasa sakti yang mampu melakukan perubahan wujud Kesaktian, kesombongan dan keangkuhannya ini Membuat Maya Denawa bisa menguasai seluruh Bali Bahkan meluas sampai ke wilayah Lombok, Sumbawa, Bugis dan Belambangan dengan mudah Raja kejam ini tidak memperbolehkan rakyatnya menyembah dewa Bahkan diperintah untuk menghancurkan pura yang ada Rakyat tidak berani menantang karena kesaktian dan kekejaman sang raja Semua rakyat akhirnya patuh Rakyat dihantui rasa ketakutan yang mendalam Karena sifat raja yang lalima Akhirnya rakyat juga menjadi sengsara Kemudian tersebutlah seorang pendeta bernama Sangkul Putih Atau Pusangkul Putih Yang juga merupakan pemangku agung di pura besaki Melihat situasi seperti ini Beliau menjadi sedih Pura dihancurkan dan kondisi rakyat yang serba ketakutan Akhirnya sang pendeta melakukan meditasi atau tapah yoga di kayangan besaki Untuk memohon petunjuk dari para dewa Dalam tapah yoganya Beliau mendapat petunjuk dari dewa maha dewa Agar beliau pergi ke Jambutwipa India untuk meminta bantuan Akhirnya bantuan datang dari India dan termasuk pasukan kayangan yang dipimpin oleh dewa Indra untuk memerangi Maya Denawa dan pasukannya Maya Denawa pun sudah mengetahui rencana dan kedatangan tersebut karena memiliki pirasat dan banyak mata-mata Kemudian mempersiapkan pasukannya dengan baik Sehingga terjadi perang dasar dan banyak yang tewas dari kedua belah pihak Tapi akhirnya pasukan Maya Denawa berlari tunggang langgang meninggalkan medan peperangan Mengetahui hal ini Maya Denawa akhirnya merencanakan daya upaya liciknya untuk menghancurkan pasukan kayangan Pada saat jeda perang waktu malam harinya Maya Denawa berubah wujud Menyusup pasukan dewa Indra dan memasang racun pada suber air Agar tidak ketahuan Maya Denawa mengendap-endap berjalan memiringkan kakinya dengan hanya menggunakan sisi kakinya saja Sehingga tempat tersebut dikenal dengan nama tampak sirik Pada siang harinya pasukan kayangan yang meminum air tersebut keracunan Mengetahui hal ini Dewa Indra dengan kesaktiannya menciptakan sumber air baru dengan kerisnya Airnya mampu mengobati dan menyembuhkan pasukan yang keracunan Sehingga mereka semua sembuh seperti sedia kalah Sumber air tersebut sekarang dikenal dengan nama Tirta Empul Sedangkan tempat mengalirnya sungai tersebut dinamakan Sungai Pakrisa Setelah mereka sembuh kembali melakukan pengejaran Pelarian Maya Denawa juga sempat bersembunyi di sebuah gua Sehingga tempat tersebut dinamakan Goa Maya Denawa Dalam pelariannya Maya Denawa beberapa kali merubah wujudnya agar tidak dikenali oleh musuh Seperti sempat mengubah wujud menjadi seekor burung besar Sehingga tempat tersebut menjadi desa Manukaya Namun dengan kesaktian Dewa Indra Semua usaha dari Maya Denawa dengan berubah wujud berkali-kali hanya usaha sia-sia dan gagal Akhirnya Dewa Indra mampu membunuh Maya Denawa Darah yang mengalir dari Raja Maya Denawa ini bernama Sungai Petanu Sungai tersebut konon juga dikutuk jika air sungai tersebut digunakan mengairi sawah Maka padi akan tumbuh dengan cepat Namun akan keluar darah saat panen dan akan mengeluarkan bau Dalam kurun waktu seribu tahun Kemenangan Dewa Indra melawan Maya Denawa inilah disimbolkan sebagai kemenangan kebaikan Melawan kejahatan yang ditinggati sebagai Hari Raya Galungan Dari sinilah sejarah Hari Raya Galungan tersebut yang digurunkan dari generasi ke generasi sampai sekarang Saat perayaan ini juga ada tradisi membuat penjor Penjor menggunakan bambu melengkuh Yang melambangkan gunung tertinggi tempat setanah Dewa Dihiasi dengan hasil bumi atau pertanian untuk mengingatkan kita bahwa hasil bumi tersebut berasal dari Tuhan Sebagai wujud dan utapan terima kasih kepada Ida Sangat Yangwi diwasa atas segala kemakmuran yang telah dilimpakan Demikian, sekilas dari latar belakang ataupun sejarah dari Hari Raya Galungan tersebut dirayakan Masukan, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk melengkapi artikel konten ini agar menjadi lebih sempurna Dan melalui kolom komentar di bawah konten video Terima kasih, Anda sudah menonton sampai selesai Mohon bantuan dukungan Anda untuk like dan subscribe Oh, something, 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 oh